Bersama Motifatok Ini fenomena yang sering dengar Iya, nah itu ayah Itu buat orang tuanya udah tau ya Efeknya gengsi Kalau buat anak itu efeknya Iya buat anaknya pertama ya Dia dipaksa stres pasti Yang kedua dia tanpa sadar diajari untuk ria Iya Jadi beribadah itu bukan untuk kebutuhan saya dengan Tuhan Melainkan saya dengan masyarakat Supaya dibilang begini Dibilang hebat, dipuji dan sebagainya Itu sebenarnya justru tidak disukai oleh Tuhan Betul Seperti itu Jadi ya Kalau kita mau ibadah santai saja gitu Nggak usah untuk dipamer-pamerkan Jadi seperti biasa aja ya Seperti biasa karena ini efeknya bahaya buat anak Akhirnya keberagamaan kita adalah keberagamaan pameran Bukan untuk memberikan rahmat bagi alam semesta Padahal basic-basic keberagamaan dalam ajaran Islam ya Jadi fundamen atau funda dasarnya adalah Orang dikatakan Islam itu kalau dia memberikan rahmat pada alam semesta Nggak cuma pada umat Islam Tapi pada semua umat ya Semua manusia We're talking about universe Nah tuh Lebih dasyat sekali sebetulnya ya Kita membeli rahmat pada universe Baik ayah ini sudah sampai ke kesimpulan Oh my God Cepat banget ya Ya kesimpulannya adalah bahwa Saya lebih meyakini bahwa Akan sangat baik jika kita mengajarkan pada anak-anak nilai-nilai religius itu Melalui pemahaman keseharian yang mereka hadapi Jadi mereka setiap kali berhadapan dengan teman Dia akan belajar Oh apa yang saya bisa pelajari dari ini Oh apa yang saya bisa pelajari setelah ketemu pohon Ketemu jalan Ketemu ikan Ketemu angin Jadi akhirnya dia belajar setiap detik dan setiap saat Dan pada akhirnya dia akan menjadi manusia yang bijaksana Dan bijaksana itu menurut sejarah Orang-orang yang bijaksana itu pasti pinter Karena bijaksana itu satu level getarannya di atas pinter Tuh Luar biasa saya ingin jadi orang bijaksana Baik ayah ini terima kasih banyak Terima kasih kembali Luar biasa Ini bahasan kita dalam sekali ya bos Kita bisa memberi manfaat buat alam semesta Dengan cara kita melihat Kadang-kadang ada istilah Tuhan itu ada di mana sih Tuhan ada di mana-mana Kita hanya tahu cara menyebutnya Tapi sebetulnya memang Tuhan ada di mana-mana Seperti Eddie tadi katakan bahwa Tuhan itu ada kita lihat sifat-sifatnya di pohon Di ikan Di bintang Di matahari Di matahari Bahkan dalam diri anak-anak kita Persis Karena itu Kalau Tuhan Kalau kita percaya Tuhan ada di mana-mana Kita jangan suka menghakimi anak kita Persis Jangan suka menghakimi anak orang lain Karena Tuhan ada di setiap anak-anak Dan memiliki kebaikan di mana-mana Luar biasa Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon Facebook atau juga Twitter Mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita Dan melontarkan pertanyaan Bisa kirim ke email Serta akun Facebook kami Di motivatoksi.tv Dan juga Twitter kami Serta juga bisa buka Websitenya AyahEdy Di www.ayahkita.com Dan juga Facebooknya Di Facebooknya AyahEdy Parenting AyahEdy Parenting Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini Saya Penny Rose dan AyahEdy Serta segera kru yang bertugas undur diri Selamat malam dan selamat malam Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton!